Hai pemirsa, kali ini kami akan mereview miniatur lokomotif CC201 Liveri Vintage KAI. Bodinya berbahan akrilik laser cutting dan 3D print plastik. Miniatur ini kami beli di Shopee dengan harga Rp137.000 saja. Murah sih, tapi seperti apa detailnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Miniatur ini tanpa interior, tapi jendela kabin bolong dengan micat ranparan bukan sekedar blok hitam. Kauhanger bahan 3D print dan detailnya cukup oke dengan model rantainya. Bagian lampu utama dan lampu semboyannya juga dibuat lengkap sesuai aslinya. Pagar dan pegangan tangan di kabin bahan seperti plastik, lentur tapi kuat. Proporsinya juga pas. Logonya masih menggunakan stiker tebal, andai saja pakai dekal pasti kelihatan lebih rapih dan menyatu. Balik lagi, miniatur ini cuma 100 ribuan mah, jangan ngarep banyak juga, eheheh. Kaca jendela pintu kabin belakang walau kecil tetap dibuat bolong dengan mica transparan. Dewasa sekali detailnya ya. Detail nut garis bodi dan kisi-kisinya tercetak jelas dan rapih mirip sesuai referensi aslinya. Lengkap dengan tangga dan pegangan tangannya yang bolong, bukan sekedar timbul doang. Bagian hidung panjang detail lampu-lampu dan sinyal semboyannya hampir sama dengan bagian depan. Miniatur semurah ini, tapi detailnya lengkap pol. Catnya full semprot loh, tanpa bantuan dekal hanya menggunakan masking tape. Bagian atas, garis-garis dan nut bodi, lubang knalpot, dan kisi-kisi radiator lengkap tercetak jelas. Tangga dan pegangan tangan di hidung panjang bukan sekedar timbul tapi juga bolong. Benar-benar dibuat serius bukan asal jadi. Tangga buat naik masinis ke kabin lengkap depan belakang. Bahannya akrilik laser cutting. Ada juga titik cantolan yang ceritanya buat ngangkat loko persis referensi aslinya. Klakson trompet di dekat kabin masinis. Tangki solar bahan 3D print plastik. Bugi 3D print plastik detailnya oke mirip aslinya dengan roda plastik cetak. Bisa belok kanan-kiri mengikuti arah rel. Kopler genggam bahan akrilik, modelnya mirip agung kraf dan pas juga digandengkan dengan loko atap gerbong agung kraf. Kopler fleksibel bisa kanan-kiri mengikuti arah gerbong. Rolling di rel metal HO pas dan lancar. Di rel plastik Rail King juga pas dan lancar. Miniatur ini berskala HO lokal atau setara loko agung kraf. Tidak bermesin atau yang biasa kolektor sebut miniatur dummy. Hanya untuk pajangan tapi juga bisa dimainkan rolling manual tangan di rel. Sekian review miniatur loko CC201 Livery Vintage KAI buatan SA Craft. Semoga bisa jadi referensi buat kalian semua yang cari miniatur kereta murah tapi berkualitas. Terima kasih.